selamat menikmati 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 kedua selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Yang kita harus bangun Pranata fisiknya Pranata fisik itu Adalah satu yang penting Untuk memberikan ruang yang lebih nyaman Bagi kita untuk bertemu Kadang Kita sulitan untuk Melakukan interaksi antar orang Antar SDM ini Tidak berinteraksi dengan Yang baik karena ruang yang tersedia Itu tidak nyaman Dan tidak Membuka Apa namanya istilahnya Membuka ruang bagi pertemuan-pertemuan Yang intensif antar orang Seperti gedung Seperti ruang-ruang Pertemuan kalau kita di Berbagai tempat di Bali misalnya Banjar, balai banjar itu Karena di balai banjar itulah kita bisa Bertemu Satu sama lain Kalau tidak ada balai banjar kita tidak bisa Ada pertemuan untuk bisa Orang bisa berbicara Satu sama lain Salah satu syarat utama dari kita Untuk bisa bertemu ya Ruangan gitu Atau gedung Yang memang Sudah kita miliki saat ini Astung Karo Sesuatu yang luar biasa Umat Hindu di Jogjakarta Bisa memiliki Gedung Santisa sana Saya ikut juga Waktu itu Termasuk untuk Kita beli tanah Kapling-kapling itu Pak Tunas Ya Kita bagi tanah itu Kedalam kota Orang beli satu kapling itu Harga berapa Itu Inisiatornya Pak Tunas Kemudian kita bangun itu Kemudian Dan luar biasa Akhirnya sampai Diresemikan oleh Sri Sultan Amengkubun S10 ya Arsudalem Dan waktu itu Saya ingat Saya menyerahkan Dua amplop Kepada beliau Untuk memberi nama Gedung itu Dan beliau memilih Santi Sasanai Itu luar biasa Menurut saya Satu Perjalanan Sejarah Yang Terkait dengan Gedung itu Dan sekarang Mas Tunggara Gedung itu sudah Megah Luar biasa Dan Saat ini Kita sudah memiliki Satu gedung lagi Untuk perkantoran Dan juga Untuk kepentingan Aktivitas Ekonomi Dan Selain gedung Mbak Ibu sekalian Kita juga Membutuhkan Tata kelola Seringkali Orang punya Mampu untuk Membangun Gedung Baru Membangun Gedung yang Megah Bahkan Sangat mewah Tetapi Kita tidak punya Tata kelola Yang baik Untuk Mengatur Bagaimana Kita Membangun Gedung itu Dan kemudian Mengatur Penggunaan Atau Pemanfaatan Gedung itu Akhirnya Apa Banyak Gedung Ataupun Balai Yang dibangun Sangat Megah Tetapi Sepi Kalau saya Seringkali Mengkritik Ini Saya di Bali Mengkritiknya Karena Balai Banjar Itu jadi Sepi Yang ada Sekarang Di Balai Banjar Itu ya Engcang Ciceng Kurang lebih Dikencingnya Anjing Karena Kosong Gak ada Aktivitas Kalau dulu Balai Banjar Jadi penting Karena dia fungsional Karena Di sana ada Gong Ada latihan Ada macam-macam Aktivitas Yang dibentuk Untuk Mengisi Balai itu Nah Saya Keluar Bali Saya juga Nemukan Banyak sekali Umat Yang membuat Gedung yang Luar biasa Megahnya Tetapi Ternyata Gedung itu Dipakai Hanya setahun Sekali Di momen-momen Tertentu Makanya Saya Sampaikan Ke teman-teman Apakah itu Di Jawa Timur Di Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Medan Sumatera Selatan Itu bagaimana Kita Menggunakan Memanfaatkan Gedung-gedung Yang Kita miliki Sebagai aset Yang Fungsional Atau digunakan Ya Ini yang memang Satu PR Yang Perlu kita Lakukan Atau pikirkan Dan Saya bersyukur Ini konsepnya Bagus sekali Karena Gedung itu Tidak hanya Menjadi tempat Kantor Tetapi Menjadi tempat Beraktivitas Karena Ada Pasraman Ada TK Paut Kemudian Ada UMKM Kemudian Ada Ibu-ibu Yang bisa Mempergunakan Untuk Latihan Dan Saya kira Dengan konsep Multifungsi Seperti itu Jauh lebih baik Kalau kita hanya Membangun gedung Hanya untuk Kepentingan Kita punya Representasi Kantor Saja Dan Mengisi Itu jadi Penting Saya Kira Konsep Yang dibangun Di DIA ini Jadi contoh Bisa jadi model Bisa digunakan Untuk daerah-daerah Umat Indudiaspora Di berbagai tempat Bahwa fungsi Kantor itu Fungsi gedung itu Tidak hanya Semacam kantor Tetapi juga Digunakan Untuk Aktivitas Itulah sebabnya Mengapa Kantor Atau gedung Yang bagus Harus ada Aktivitasnya Dan Aktivitas itu Harus di Create Diciptakan Dan Dikelola Dengan baik Misalnya rutin Senin sampai Minggu itu Jadwalnya itu Sudah ada Sudah ada Jadwal hari Senin Acara apa Selasa apa Rebu Kemis Jumat Sabtu Dengan cara Seperti itu Bapak Ibu sekalian Gedung itu Menjadi hidup Menjadi sesuatu Yang berfungsi Bermanfaat Bagi Kita semua Sehingga Apa yang Diinvestasikan Dengan Melalui dana Yang cukup besar Untuk pembangunan Gedung itu Tidak hanya Untuk estetika Hanya untuk Penyedap mata kita Oh hebat Kita punya gedung Yang Yang bagus sekali Bahkan Ngundang FKUB Tiap kesini Lihatin gedung Parisata gitu ya Bukan itu mungkin ya Tapi Kita harus Memulai Menggunakan Konsep yang Berbeda Bahwa gedung itu Harus ada Aktivitasnya Harus ada Kegiatan Dan fungsinya Dan itu Dimanage Dengan sebuah Tata kelola Yang Lebih baik Saya lakin Dengan tiga hal Tersebut Satu Berkaitan dengan Sumber daya manusia Yang bagus Yang kedua Kaitan dengan Infrastruktur Pendukung Apalagi tadi Kita tahu Dengan SDM Yang bagus Kayak Pak Kordi Itu kan bisa bikin Kayak smart Opis kan Itu bisa saja Karena kita punya SDM yang bagus Untuk Mewujudkan ide Nah saya selalu Dimana-mana Selalu Kampanyenya itu Pak Kita Green Harus ada Konsep Ijau Puro itu Harus hijau Gedung itu Harus konsep Go Green Yang kedua Adalah Green Smart Smart itu Tadi Pak Pak Odi Bicara soal Digitalisasi Kita harus Mulai Menggunakan IT Sebagai Salah satu Instrumen Mempermudah Kerja kita Kemudian Ada Art Art itu Seninya Sundaram Karena kita Di Hindu Selalu ada Estetika Soal Keindahan Itu Sangat penting Dan Spirituality Ada Bukan Hanya Sekedar Agama Tapi Spirituality Dari pengertian Penguatan Serada Yang Terus-menerus Kedalam Dilakukan Jadi Konsepnya Gas Green Art Smart Spirituality Saya pakai itu Untuk UGM Usul Pak Pak Tunas Pak Tunas Ini bikin Konsep pura Yang Agak beda Saya tahunya Konsep aja Belum bisa Melakukan Betul Tapi kalau Kita mulai Dari awal Lebih mudah Kalau mulainya Dari Yang sudah Jalan Biasanya Agak sulit Tapi kalau Sesuatu Yang baru Kita Emberional Kita Desainnya Kayak gitu Jauh lebih Mudah Memwujudkan Daripada Kita Di tengah Jalan Ngajak Orang Untuk Gas Nah Mungkin Inspirasi Aja Bapak Ibu Sekalian Para Umat Sedarma Mungkin Konsep Seperti itu Harus Jadi Model Sehingga Ketika 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 Orang Dari Berbagai Penjuru Tanah Air Mertir Teatre Medar Meyatre Ke Banguntapan Dia Tidak Hanya Muspe Tapi Dia Belajar Sesuatu Dari Yang Kita Miliki Di Jogja Jadi Keistimewaan Jogja itu Tidak Hanya Karena Kratonnya Tetapi Juga Keistimewaan Umat Hindu Yang Mampu Mengelola Memanage Umatnya Dengan Baik Tetap Kelolahnya Baik Karena Sumber Daya Manusianya Baik Nah Jadi Mereka Mekir Teatre Sekaligus Diajak Lihat Smart Office Pak Ordi Mereka Astinya Ada Ada Bekal Dibawa Pulang Ke Daerahnya Oh Nanti Kita Bikin Pura Dan Juga Kantor Kayak Yang Dimiliki Oleh DI Wah Kalau Gitu Tepuk Tangan Gitu Itu Sudah Jadi Model Belum Tentu Kita Punya Model Seperti Itu Jadi Saya Harapkan Kita Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Umat Hindu Di Berbagai Tempat Di Tanah Air Karena Kita Beruntung Di Jogja Karena Punya Sumber Daya Manusia Yang Luar Biasa Dan Berhasil Menekan Egonya Masing-masing Sehingga Bisa Kumpak Bersama-sama Untuk Mewujudkan Apa Yang Sudah Kita Cita-citakan Sekiranya Itu Yang Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Mohon Maaf Tidak Banyak Bisa Kontribusinya Nanti Kita Bisa Bicara Lagi Kekurangan Yang Ada Depat Tunas Masa Di UGM Sudah Selesai Di Sini Belum Selesaikan Malu Di UGM Saja Sudah Ada Kelebihan Untuk Dana Abadi Apalagi Harusnya Disini Yang Potensinya Jauh Lebih Besar Yang Kuliah Di Jogja Itu Tidak Hanya Di UGM Kuliah Bisa Di Isi Luar Biasa Teman Teman Sekarang Jual Lukisan Di Isi Mahal Mahal Sekali Itu Bersama Sama Untuk Menyelesaikan Tugas Yang Tadi PR Masih Ada Titian Akhiri Dengan Para Masanti Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Sampai 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 oke sekitar nanya dikitab tv-presentasi teman-teman isi satu tema Nabi yang menghaji kemarin semangat yang satu om siapa yang sering kalau mereka kalau uangnya supaya jalan-jalan di depan Hai ini 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 Ayo Google, nyalakan lampu Ayo Google, nyalakan AC Ayo Google, nyalakan ACM-pd ada yang tidak bisa saya tidak mau oke, udah nyalakan lampu utama nyalakan semua lampu nyalakan lampu temaram nyalakan lampu temaram nyalakan lampu temaram nyalakan TV PHD 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 Atau suhu asli PHDI menjadi 18 18 oke Wih Bisa dihidupin TVnya itu tidak terlalu ketinggian ya Pak Wayan ya Kalau pakai bluetooth Mainkan lagu Didi Kempot Oke coba dengarkan stasiun YouTube Music Didi Kempot ini Didi Kempot Diberikan tanaman tapi diprotes oleh masyarakat Yang çekar di tengah Sebelumnya di tengah Sebelumnya di tengah Mereka menderita Sem mitigate Mereka masih kosong ya Terima kasih. 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 Terima kasih.